Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondisi ibu ini semakin membaik Tiko senang tak lagi tinggal di tempat yang bumuh Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terabde dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Perjuangan Tiko merawat ibu ini tidaklah mudah Bahkan setelah dapat bantuan dari orang lain mengenai rumah mewahnya Yang tanpa listrik dan air bersih Tiko masih harus meladeni sikap tak mengenakan dari keluarga sang ayah Tiko baru saja disebut sebagai anak angkat ibu Eni dan Herman Muci Ayahnya yang pergi meninggalkannya sejak lama Keluarga Herman juga menuding cerita Tiko sebagai rekayasa Tiko mengaku menyayangi ibu Eni lebih dari apapun Ia tak akan pernah melupakan jasa sang ibu yang merawatnya sejak kecil Yang pasti Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar Dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko Setau Tiko, Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah Dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka Tiko kamu bukan anak ibu dan ayah Itu tidak pernah sama sekali Malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang Sambungnya Sementara ibu Eni Setelah hampir dua minggu mendapatkan perawatan di RSJ Durencawit Jakarta Timur kondisi ibu Eni semakin membaik Tiko anak ibu Eni bahkan menyebut sang ibunda sudah mulai bisa diajak berkomunikasi Karena sudah mulai tenang Kondisinya sudah lebih baik Sudah bisa diajak komunikasi Interaksi Ngobrol juga agak tenang Emosi tidak terlalu emosional Terus berhalusinasi Kata perawatnya juga sudah lebih baik Ucap Tiko pada minggu 15 Januari Mengutip dari The Tiko Tiko juga merasakan perubahan yang baik kepada ibu Eni Setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit Soalnya sebelumnya saya merawat sendiri Setelah dirawat di RS komisinya lebih baik Alhamdulillah Lanjutnya Meski sudah membaik Tiko masih belum bisa mengajak ibu Eni pulang ke rumah mewahnya Hingga kini Tiko masih menunggu kabar dari pihak rumah sakit Terkait kepulangan sang ibunda Kalau untuk pulang belum tahu Estimasinya kapan Soalnya masih tunggu sampai kondisinya benar-benar membaik Papar Tiko Sementara itu Tiko mengaku dirinya sudah mengetahui Soal kabar ayahnya Herman Muji Susanto yang telah meninggal dunia Bila semua urusannya sudah selesai Tiko berencana untuk nyekar kemakam sang ayah Oh iya itu memang sudah dapat infonya dari pihak keluarga almarhum Memang baru tahu kalau memang sudah ada rencana siaroh Belum tahu jadwalnya Papar Tiko Mungkin nunggu senggang kalau sudah selesai semua Tempatnya juga belum tahu Lanjutnya Rumah Tiko yang lebih dari 10 tahun dibunyi tanpa air dan listrik pun Kini sudah dibersihkan dan dirawat Rumah mewah yang terbengkalai itu kini sudah dicet ulang Dipasang pompa air hingga kembali di aliri listrik Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton